Hai genre pekayun gengs aku mau ke arah daerah joblo siang ini Alhamdulillah hari ini cukup cerah cuma kayak terlihat agak macet ya jalur ponok gede Bekasi terpantau rame lancar sih kalau disebut macet enggak cuma terlihat seperti rame lancar nah lebih macet ke arah ponok daripada yang ke Bekasi jadi jalur lebih banyak menuju ponok gede setiap hari sepertinya seperti itu sih kontinitas Hai jalan Hai lah lebih sering apa macet ke arah ponok gede gitu dibandingkan yang ke arah di sini ada Starbucks sana ke arah galaksi ini mau masuk gerbang rumah aku inget-inget ya inget-inget kalau mau ngirim apa hampas lebaran ini tandanya nih tuh gerbangnya tuh Hai jadi aku mau ke arah joblo tapi kayaknya yang dihubunginya belum bisa ngerima telepon aku gitu jadi aku masih mau makan aja dulu deh mau makan dulu baru nanti setelah makan soto ayam langganan aku yang diponok aku kangen udah lama nggak keponok gede ini ini Tokopadila Nila Indomaret di sana gudeg Prambanan yang hangganan enak banget ini gudeg ini sudah sejak tahun berapa dari ibu aku masih di Jakarta dari ibu aku masih di Jakarta dari aku belum di Jakarta ibu aku udah disini maksudnya di Bekasi ini bukan Jakarta ya geng dia udah berdiri jadi nyokap tuh pura-pura enggak tahu gitu mah bilang makan di gudeg Prambanan pernah enggak dia bilangnya enggak tahu katanya mungkin karena arsitekturnya udah beda banget dulu cuma satu lantai ini udah kayak empat lantai pipipnya ada ruang berasai juga aku kena tiga-tiganya pernah aku datangnya lantai ini dia menunya itu jawa banget geng cuma aku karena nggak suka makanan manis ya jadi aku belum pernah nyobain gugudegnya gitu yang aku suka disitu adalah pepes patin pepes patinnya amajing enak banget disitu dia dicampur sama kayak daun ubi atau daun apa gitu jadi sama sekali rasa amis di ikan patin itu enggak ada geng terbalut sama bumbu-bumbunya dia yang kayak perfect banget bumbunya itu ini McDonald kita ceritakan restoran seberangnya yaitu McD ini di saat lebaran kemarin min 4-3 sampai dengan plus 5 plus 10 rame nya minta ampun guys mungkin yang tidak mudik kan enggak ada masakan dirumah ya males masak jadi mereka pada makan di mekdi semua gitu ada mobil luar kota lewat luar kota atau mana jet nanti tempat menit jadi apa yang aku lakukan se-apa jadi apa yang aku lakukan beberapa waktu ini demi konten gitu itu semuanya ada konten YouTube yang aku harus bangun tiap hari walaupun harus keluar rumah tiap hari gitu se-apa nak syuting kan enggak setiap hari ya Jadi aku isi dengan bikin konten gitu bapak ini kayak bertanya ke Om bertanya jalan enggak tahu dan tahu jalan lagi kita naik angkot 02 Arapon OVB nyari yang depannya kosong biar kita bisa nge-clock di depan Sampai pondok Om Alhamdulillah boleh dikit-selin dikit maaf ya sampai 15 menit doang kok hai 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 mantau harus hai 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 iya abangnya galau ya Hai semangat dong Bang masuk YouTube ya Bang ya nggak apa-apa ya tidak terlepas atau tidak rame tidak masih kayak apa padat merayat sebelum terbilang macet ya sekarang gantian ke arah Bekasi yang agak padat gitu hai 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 abangnya lebih galau katanya Gengs Hai ini belum pulang kampung pulangnya jauh ya Bang waw itu enak Bang kalau pulang sana kalau udah sepi gini ya hai 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 betul naik kapal ini aja laut Bang ya kalau juga paling besar juga enggak Bang dibandingkan kapal laut lebih murah dari sini naik bisnya naik kompleks ya kalau nggak niat gitu kan setahun sekali pulang harus Bang kalau nggak diniatin mikir sayang mah nggak pulang-pulang Bang kasihan orang tua Bang menyesal kau kalau sudah tidak ada orang tua nah dalam setahun nggak bisa nabung Bang di sini ya kadang pendapatan itu hari ini lumayan kadang-kadang nggak gitu ya Bang enggak enggak setiap hari dapat ya kalau setiap hari patahnya dapatnya 200-200 Mbak Mane mungkin bisa ya tapi kadang-kadang dapatnya tidak boro-boro nyari 200 bocak aja musuh-musuh susah sekarang Bang ya soalnya gini bang saya sendiri yang bukan orang sebrang kadang-kadang naik kapal itu satu tantangan bagi saya karena saya suka traveling ya Bang iya bener Iya dan jangan ngambil yang mahal kita pesawat terlalu cepat juga ya kita nikmatin aja perjalanan kayak naik ke peri ya ke Lampung dulu ya Bang ya dari Lampung kita naik bis ada sedikit-sedikit kita lebih berhemat dong Bang ya dibanding naik pesawat itu langsung sampai sebenarnya kalau untuk sekedar pulang tanpa ungkut tuh bisa bisa Bang ya bisa numpang-numpang ya bisa saja Bang kita kan harus ngasih orang tua yang pertama itu yang kedua secara dengan bergaul aja lah gitu ya otomatis temen-temen melihat kita pulang namanya kita kan wah nggak kok betul kita sendiri kan nggak mereka itu kan nggak tau apakah susah apa senangnya yang yang tau mereka tau waduh anak orang tau pulang pulang ya pulang ya orang tau pulang anak orang tau ya paling nggak istilahnya anggaplah kita tidak-tidaknya beramal sama temen-temen gitu iya bagi-bagi rezeki nah tapi bukan berarti kita yang nggak mau tapi memang keadaannya kayak gitu susah ya ya berdasarkan pengalaman saya juga Bang kalau susah kalau nggak niat sama ke Banten saya pulang dekat ya selagi orang tua saya masih pada ada gitu itu kadang banyak faktor gitu kadang kecapean kalau kita niat benar-benar cuma pulang doang bisa benar kata Abang cuma ada kayak berpikir lagi kadang di Banten itu dari segi kayak mau mandi agak-agak gimana susah gitu saya banyak saudara yang kayak masih rumahnya udah bagus Bang tapi karena mungkin adat istiadat dia itu mandinya di sumur di luar buset gitu kan saya nggak betah tuh faktor itu itu rumahnya indah banget apa lingkungannya sangat bagus tinggir laut tinggir apa cuma satu sebenarnya memang kalau kita mempunyai rumah Alhamdulillah walaupun dia jelek rumah itulah mpamah ya kan Alhamdulillah yang penting airnya yang enggak kita berlindung dia jernya pasti kalau aku dibilang punya ya orang tua di kampung dingon kan nggak punya rumah nggak punya tanah oh begitu Pak jadi bukan yang berarti nggak mau pulang kalau gitu mending ajak disini aja bareng-bareng abang Bang orang tuanya nggak mau kota ya lebih senang disana ya iya namanya orang tua ya sebagian bukan ya kita apa-apa ya pengen seorang anak kan inginnya kan begitu betul pengen bawa orang tuanya pengen lihat kita senang disini anak-anakmu gitu ya nah tetapi namanya orang tua walaupun apapun bentuk anaknya yang berlindung disana kayak apapun dia miskin apapun dia orang tua aja tidak akan mampu dia melihat apa namanya tidak akan mampu dia